Kami tentu semua tetap masih bisa beroperasi dan tentu ini adalah suatu saat yang memang kita harus sama-sama prihatin. Yang saya ingin sampaikan adalah kita harus sama-sama sharing pain, bukan sharing gain. Jadi artinya semua bagian daripada stakeholder, baik dari kami, baik dari perbankan, kita sama-sama membantu debitur yang susah. Tetapi debitur yang masih mampu, harapan kami tentu tetap menjalankan pembayarannya tanpa harus meminta untuk direlaksasi. Dan satu hal Mas Erwin, boleh saya sampaikan bahwa terkait proyeksi penjualan kendaraan bermotor Gaikindo, Gaikindo pun sendiri sebenarnya sedang meminta kepada pemerintah untuk mendapatkan keringanan pajak. Nah harapan kita juga kalau ini terjadi, industri otomotif akan bergerak, perusahaan pembiayaan juga akan tetap tumbuh. Keringanan pajaknya yang paling penting adalah di dalam registrasi Pak, BBN. Itu kan cukup besar, jika itu di diskon saja, saya yakin Pak bahwa ini akan bisa membantu peningkatan industri otomotif dan pembiayaan pun juga akan meningkat volumenya dari sisi pembiayaan. Karena 70-80 persen pembiayaan itu pembelian kendaraan bermotor dari kredit.